Selamat sore sahabat tani semua dimanapun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi ciri-cirinya kita bisa lihat di sini. Kutu dia masih kecil ya teman-teman atau sahabat tani semua. Ini dia masih kecil. Bentuknya seperti ini kutu. Dia berwarna putih. Ini dia belum dewasa. Dia masih kecil. Kalau seandainya dia sudah besar. Dia bentuk atau warnanya itu. Ini seperti ini ya. Cara kasat mata yang kalau misalnya kita dari jauh kondisinya. Kita tidak bisa lihat langsung ya teman-teman. Kecuali kita dekat seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya. Ini berwarna hijau. Dia menyerupai batang tanaman tomat atau daun dari tanaman tomat itu sendiri. Pada umumnya untuk hama ini menyerang daun-daun muda dan juga bunga dari tanaman horti yang kita budidayakan. Pada saat ini yang kami budidayakan tanaman tomat dan hama ini adalah kututrit. Oke. Jadi pada sore hari ini juga kami akan melakukan pengendalian dengan menggunakan pesticida kimia. Pesticida kimia yang kami gunakan di sini adalah chloromide. Chloromide. Jadi ini dengan dosisnya kita gunakan. Masukkan bahwa di sini saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan pesticida kimia. Jadi saya menggunakan ini secukupnya saja. Tidak sesuai yang dianjurkan. Misalnya harusnya 0,10 mili. Jadi saya gunakan di sini mungkin 0,5 mili saja. Jadi karena obat ini sistemnya kontak. Saya pastikan bahwa hama ini bisa mati. Atau langsung mati ketika kita melakukan penyemprotan. Jadi bagaimana kelanjutan videonya. Tonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi ini ya teman-teman yang kita sudah melakukan pencampuran dengan air 16 liter. dosis yang kita gunakan adalah 0,5 mili. Jadi dari tutupannya ini kita menggunakan setengah saja ya teman-teman. Pada dasarnya saya tidak terlalu menyukai pesticida kimia. Karena sangat tidak bagus. Karena di sini sudah keadaannya mendesak pada tanaman tomat saya ini. Jadi saya harus terpaksa harus menggunakan. Karena sudah tidak ada alternatif lain. Karena kemarin saya pernah coba pesticida organik. Namun tidak mampan. Saya coba. Tapi hamanya tidak mati. Ataupun tidak menghindar dari tanaman ini. Makanya saya harus menggunakan obat yang kimia. Yang kita sudah melakukan pencampuran ini. Sebentar lagi kita akan menyemprot semua tanaman yang di sini. Ini jumlah tanamannya 100 batang tanaman tomat yang kita budidayakan di depan rumah. Jadi sekarang kita akan melakukan penyemprotan semua tanaman tomat yang terserang ini. Baik yang terserang maupun yang tidak terserang hama dari kutu trik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!